Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Terima kasih telah menonton 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 Malam ini malam purnama yang indah Dimana aku akan berpesta pura Memakan daging manusia yang glezat dan gurih Dasar, dasar penduduk kampung yang tolu Apa kalian pikir dengan kalian menutup cendela dan pintu Kalian bisa bersubunyi dari aku? Tidak ada na kecil? Terima kasih telah menonton 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 Saya tidak menonton Tau 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 Terima kasih telah menonton Ya Tuhan Tau 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 Mbak, saya kan sudah bilang, jangan bilang sama siapa-siapa. Maafkan aku, Nur. Aku terpaksa. Nurma, kami semua mengharapkan bantuan kamu, Nurma. Iya, Nurma. Hanya kamu yang bisa menolong larga desa kami, Nurma. Saya tahu, kalian ke sini meminta bayi sayang, kan? Berjumpa. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya. Nurma, hanya bayimu yang bisa menyelamatkan desa ini, Nurma. Nurma, kami tahu, sebentar lagi kamu melahirkan. Tapi tolong, Nurma, relakan bayimu, Nurma. Saya mohon, Nurma, saya mohon. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya. Sekarang, sekarang kalian semua pergi dari sini. Mbak, pergi. Nurma, kami Nurma. Tolong, Nurma. Walaupun kalian semua beruntut sampai semalaman di sini, saya tidak akan pernah merubah keputusan saya. Kalian semua yang egois. Bayi ini satu-satunya yang saya punya. Sejak suami saya menikah, tidak ada lagi yang tersisa. Cuma bayi kami. Saya ingin sekali membesarkannya. Kami juga semua mengerti perasaan kamu. Kami juga pernah merita seperti kamu. Kami kehilangan anak kami. Bayi kami. Kamu kan lihat, bapak-bapak ibu ini juga merita seperti kamu. Merita seperti kamu. Kamu tahu kan, Nyinggandarwa itu akan mengancam kami dan akan memberansakan kami. Makanya saya mohon sekali kepada kamu. Tapi, kalau kamu tidak bersedia, kami juga tidak berhak memasak kamu. Bapak-bapak ibu-ibu, mari kita pulang. Kita tidak berhak memasak Nurma untuk menyerahkan bayinya. Ayo pulang. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa saya tega melihat semua penduduk desa saya di Bantai Nyinggandarwa? Suamiku, maafkan aku. Aku tidak bisa menempati janji. Tunggu! Saya bersedia menyerahkan anak saya. Kamu sungguh-sungguh, Nur. Beneran, Kang, Nur? Benar, Nurma. Terima kasih, Nurma. Terima kasih, Nurma. Tarik nafas yang panjang dan dorong yang kuat, Nurma. Ayo sedikit lagi, Nurma. Sakit, Pak! Ayo terus. Sedikit lagi, Nurma. Sedikit lagi. Terus, Nur. Sakit, Pak! Terus. Kepalanya sudah keluar, Nurma. Ayo, ayo. Terus, terus. Sedikit lagi, terus. Ayo, terus. Dorong, Nur. Dorong. Terus, ya. Nurma, anakmu sehat dan cantik. Sinta, cepat, cepat kamu. Oh, bayang disini, cepat. Bu, iya, Bu. Kalian memang pintar. Kalian memang pintar. Sudah menyediakan jaging yang merah. Mencet, kuriu, takut. Malam ini aku akan berbentuk, kurang. Jangan ambil anak saya. Apa, Bu. Bu, saya tidak mau anak saya. Ini malah. Saya, Bu. Berkat, kamu berkat. Ayolah, bayi. Ayolah, bayi yang merah dan kore. Aku sudah tidak sabar melahapmu. Ayolah. Aduh, bagaimana saya, Bu. Ayolah, bayi yang merah. Ayolah, bayi yang merah. Aku sudah tidak sabar untuk melahapmu. Aku berikan anak saya, Bu. Ayolah, bayi yang merah. Jangan ambil dia. Ayolah. Oh, my God. Ya di mana? Ayolah, bayi yang merah. Ayolah, bayi yang merah. Ayolah. 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 Syukurlah Nur, bayimu sehat. Berkat iya, janggarua menemukan ajalnya. Bener, Nur. Nur, anakmu sangat kuat. Lihat, ada tanda peka kabar yang petir di keningnya. Kalau gitu, Nur, anakmu anak petir. Itu, hidup anak petir. Anak yang pada peka sakit, tanamakan petir-petir ya. Gitu, petir-petir. Gitu, petir-petir. Gitu, petir-petir. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar... Dunia hayalan, dunia impian... Airku... Airku... Airku tumpah... Airku tumpah... Nek, Nenek kenapa menangis? Akhirnya Nenek bawa tumpah semua. Padahal Nenek udah naik ke sana ngantri. Tapi sekarang... Nenek harus balik lagi ke sana. Padahal Nenek sama kaki Nenek rasanya sakit semua, Putri. Nenek jangan nangis lagi ya. Nanti biar aku aja yang ngambilin air untuk Nenek. Aku memang anak yang baik, Putri, petir. Sekarang Nenek pulang aja. Nanti airnya aku anterin ke rumah Nenek. Terima kasih ya, Putri. Terima kasih, Putri. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Eh, minta air jangan banyak-banyak. Bagi dong yang lainnya. Emang kolamnya punya kamu? Saya juga butuh air, tahu. Emang yang perlu air hanya kamu aja? Ngantri dong, saya juga perlu air. Apa yang gak usah banyak ngomong? Kurang ajar. Kamu yang banyak ngomong. Apa ya? Buat ini. Ini buah serasa. Ini buah serasa. Emang kolam. Teman-buk. 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 Hei, hei! Berhenti! Berhenti, 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 berhenti! Apaan sih ini? Semuanya harus tertip. Tahu nggak tertip? Pak Kades, sebaiknya sekarang kita mengadakan upacara minta hujan. Kades! Baik, baik, baik. Kita akan adakan upacara untuk supaya hujan. Sekarang antri yang baik. Ayo, tertip, ayo, tertip. Ayo, ayo, cepat, tertip. Cepat, antri, antri, antri. Ayo, satu-satu. Nah, begitu. Kan enak. Wahai awan-awan pembawa hujan. Wahai awan-awan pembawa hujan. Penampung air kehidupan. Penampung air kehidupan. Berkumpulah di atas desa kami. Berkumpulah di atas desa kami. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang ini. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang ini. selamat menikmati turunkan hujan atas tanah ini wahai penduduk desa kami belum bisa menurunkan hujan untuk kalian kecuali jika putra bawang hujan yang memintanya jika kalian menginginkan hujan carilah putra bawang hujan bapak-bapak ibu-ibu semua kalian sudah mendengar sendiri apa kata awan taji apabila kita ingin turun hujan kita harus mencari dan membawa putra bawang hujan ke desa kita tapi kemana kita harus mencari anak itu pak kakek ketua apa kakek ketua ada putunjuk dimana putra bawang hujan berada pak kades kakek ketua biar saya saja yang mencari putra bawang hujan itu sayang putri petir walaupun kamu itu pemberani dan baik hati tapi kamu itu masih kecil lagian kamu itu mau nyari putra bawang hujan kemana eh saya tidak tahu tapi saya akan tetap mencarinya kami mengizin kamu pergi tapi kamu harus minta izin dulu pada ibumu ibu kalau izin saya pergi ibu kalau ibu berdoakan pasti saya akan kembali dan bau putra bawang hujan itu saya akan kembali Indonesia saya akan menah惹 sampai jumpa cje learned ki tanpa sedielu jadi nora yo tam Ini bukan untuk kamu di jalan, ya, senyata. Dengar, ibu. Kamu harus bantu warga desa. Jangan kecewakan mereka, ya. Kamu harus jaga diri, hati-hati di jalan. Baik, ibu. Selanjutnya, ibu. Tiada isso, ibu. Aduh! Tolong! Tolong! Suara siapa itu? Kamu di mana? Yang ada di balik bahan. Tolong! 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 Perut Nenek sakit! Tolong! Tolong! Aduh! Perut Nenek sakit! Tolong! Tolong! Nek! Nenek kenapa? Baru Nenek sakit! Nenek! Ini makanan untuk Nenek. Enggak sih ya Cu... Nenek! Nenek! Kakinya saya obatin ya! Nenek! Nenek! Nah sekarang sudah selesai Nek! Nenek coba gerakin kakinya! Nenek! 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 Nenek akan kasih duah biji yang berwarna merah yang berguna mengecilkan tubuh kamu! Kau akan terlindungi dari monster raksasa tersebut. Setelah kau memakan buah ini, panjatlah, rayilah hatinya, karena dengan tersebut dia akan terkalahkan. Kalau yang warnanya hijau ini untuk apa, Nek? Yang hijau itu agak berguna membuat dirimu kembali seperti semula. Terima kasih, Nek. Saya pamit dulu. Oh, Tri Fatir. Semoga kamu selamat di perjalanan ke rumah istana Monster Pemerintah Tiga. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Jangan-jangan... Itu suara Monster Pohon Raksasa. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Aneh. Tiba-tiba suaranya menghilang. Tidak. 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 Kau akan kubur dan menjadikan pupuk untuk pohon-pohon baruku. Dalam waktu yang singkat, tubuhmu akan hancur. Dimakan oleh cacing-cacing. Dan sari-sari tubuhmu akan menjadi pupuk yang paling manju untuk menyubuhkan hutan ini. Ya Tuhan, ada apa ini? Semoga ini bukan firasat buruk. Mudah-mudahan anakku selamat. Kembalikan dia pulang ke rumah, ya Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hei, anak kecil! Mau kemana kamu? Ayo kembali ke luar. Kamu harus kekubur dan aku jadi pupuk untuk hutan ini. Lepasin aku, monster Jelan! Turunin aku! Lepasin! Sekarang kamu sudah jadi milikku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku harus makan biji buah yang berwarna merah dan menemukan hati monster pohon raksasa ini. Kurang ajak! Kepala dia! Sekarang aku harus panjat badannya dan temukan jantungnya. Pergi saya sampai ditulis saya. Ah, sakit! Ah, ah.... Terima kasih, anak kecil. Kamu sudah membebaskan aku dari kutukanku. Ketahuilah bahwa aku sebenarnya adalah pangeran yang tinggal di surga. Tapi karena kesombonganku, aku dikutuk menjadi monster pohon raksasa dan dibuang ke tengah hutan. Kutukanku akan lenyap jika ada orang yang berhasil menyentuh hatiku. Berkat kamu, sekarang kutukanku lenyap dan pintu surga kembali terbuka untukku. Sekarang, aku harus cari biji buah yang warnanya hijau. Karena dengan memakan biji itu, aku akan kembali normal. Ada tikus raksasa. Tadi itu kayak manusia. Tapi kenapa kecil banget ya? Masa berdoa? Kelihatannya dagingnya sedap. Lebih baik aku tangkap dan aku bawa pulang. Istri dan anakku pasti senang dan bisa makan daging yang lezat. Apa itu, Pak? Kok kayak manusia? Tapi kecil banget. Itu leleiput ya, Pak? Nggak tahu. Tapi kelihatannya dagingnya gurih dan lezat. Ibu, tolong siapin bumbu-bumbunya. Kita sop dia. Asyik, hari ini makan sop daging seger. Kamu jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia kabur. Bapak mau tidur dulu. Capek. Oke, Pak. Aduh, gimana ini? Aku harus cepat-cepat keluar dari sini sebelum dimasak jadi sop sama mereka. Tapi gimana caranya? Tapi gimana aku bisa cari biji boy yang berwarna hijau itu ya? Aku juga lebih capek. Aku lebih capek! Sama, aku juga lebih capek. Hah? Ngapain kita ribut-ribut? Kita kan satu badan. Hah? Bego. Iya. Jom bego siap. Ada li li liput mungil nih. Pasti lucu kalau dijadikan mainan. Daripada aku gak ada kerjaan, mendingan aku main sama dia. Tiba-mana? Tolong! Tolong! Ayo sekarang kamu nyanyi liput kecil! Nyanyi! Ya ampun, baru juga lepas dari tikus raksasa. Sekarang aku ketangkep sama raksasa berkepala dua. Siap banget sih nasibku. Akulah putri petir, mencari bawang hujan untuk kehidupan. Penduduk yang getir, hujan, hujan, hujan. Dimanakah putra bawang hujan? Dimanakah putra bawang hujan? Lagi! 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 PEMBICARA 1 Kondisi penduduk semakin parah Kalau dalam beberapa hari ini kita tidak bisa mendapatkan air Saya takut tidak akan ada yang selamat Terima kasih Terima kasih. Di depan penduduk yang getir, hujan, 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 dimanakah putra bawang hujan, dimanakah putra bawang hujan? Daging manusia kecil ini pasti enak banget untuk makan malamku. Hei! Bunuh lantus jelek! Mau dibawa kemana malamku? Ya, kembalikan! Cepat kembalikan! Terima kasih ya. Kau sudah menyelamatkan ku. Dasar manusia kecil naif. Kamu itu lu banget sih. Emangnya siapa yang menyelamati kamu? Justru aku mau makan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tempat apa ini? Istana siapa? Bagus banget. Jangan-jangan. Ini istana raksasa bermata tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Kasian sekali beda lari itu Ada apa ya? Wahai beda lari yang cantik Kenapa kamu menangis? Siapa itu? Dimana kamu? Aku disini Coba lihat ke bawah Aku kehilangan anting kesayanganku Aku sudah mencarinya kemana-mana Tetapi tidak ketemu Anting itu sangat berharga bagiku Ibuku yang memberikannya Anda saja Pada seorang yang bisa menemukan anting itu Aku akan mengabulkan apa saja yang dia mau Apa itu anting yang kamu cari? Benar Ini dia anting kesayanganku Terima kasih Kamu telah membantuku Seperti janjiku Aku akan mengabulkan apa saja yang kamu mau Sekarang katakan apa keinginanmu Aku sedang mencari biji buah hijauku Aku kehilangan biji itu Saat aku melawan pohon raksasa Kalau aku tidak memakan biji itu Tubuhku Tubuhku tidak akan bisa kembali seperti semua Tubuhku tidak akan bisa kembali seperti semua Dan aku tidak bisa manggil ke perjalananku Kalau hanya itu Itu mudah bagiku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang Aku mau meneruskan perjalananku Tunggu Hari sudah malam Berbahaya bagi kamu untuk melanjutkan perjalanan Lebih baik kamu menginap di sini Besok baru kamu melanjutkan perjalananmu Kamu benar pidadari Aku memang butuh istirahat Enak banget Ya Tuhan Kenapa jadi begini? Puteri petir anakku Andai saja kau sepulang dengan membuat putera bawang hujan Pasti semuanya tidak akan begini Ibu 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 Gimana kami Pitu benar Ibu 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 Terima kasih Bidadari Bidadari sudah menerima aku tinggal di sini Aku senang sekali Kamu bisa tinggal sesukamu Tapi Aku harus meneruskan perjalananku Karena Ada tugas yang sangat penting Memangnya tugas apa? Desaku Dilanda kekeringan yang sangat parah Dan untuk mengakhirinya Aku harus mencari putera bawang hujan Yang ditawan oleh raksasa bermata tiga Ya Kamu memang anak yang baik Ambilah selendang ini Selendang ini dapat menjadi kendaraanmu Dan dapat juga sebagai senjata Terima kasih Bidadari Tunggu Roti itu tidak akan pernah habis Dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit Tanda kilat ini adalah sumber kekuatan kamu Apabila kamu berkonsentrasi penuh Maka tanda kilat itu akan mengeluarkan sambaran petir yang luar biasa Tetapi kamu harus berhati-hati dengan kekuatan kamu itu Kekuatanmu itu hanya untuk menolong orang dan melawan kejahatan Terima kasih Bidadari Saya pergi dulu Semoga kamu berhasil membawa putera bawang hujan Wah Ternyata Terbang seperti ini menyenangkan ya Kita bisa lihat banyak hal Bisa cepat nyampe juga lagi Suara dari mana tuh ya Kayaknya suara itu ada di bawah sana deh Aku harus ke sana Mungkin mereka butuh bantuanku Terima kasih Terima kasih. Enak, 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 enak. Waduh, aman. Loh, menurut itu pada ngapain? Kok lari-lari sih? Mereka ketakutan lagi. Memangnya ada apa ya? Terima kasih. Tolong. Tolong. Sebenarnya, apa yang terjadi pada desa ini? Kenapa penonton desa ini meninggal dengan kondisi mudah seperti ini? Desa kami dirampok, non! Oleh gerombolan kucaci-kucaci jahat! Dan orang-orang ini meninggal karena ditebat pedang racun, Nan. Karena mereka berani melamar kurcaci-kurcaci itu, Nan. Tolong kami, Nan. Saya akan coba membantu orang yang terluka. Terima kasih, Nan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Putri. Itu tempatnya, Putri. Iya, Putri. Tapi maaf, sebaiknya kami tinggal di sini saja. Kami takut, Putri. Tidak apa-apa. Hati-hati, Putri. Ada orang beko, berani masuk ke sini. Mau mati ya? Sudah, kita habisin aja. Kita cincang buat maksian. Ketua! Ketua! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ketua? Di luar ada anak kecil sakti. Dia membunuh Goncolok dengan kekuatan saktinya, Ketua. Berani-beraninya dia mendekati gua kita. Hei, Bocos. Segitu aja kamu ngepetus. Sekarang kita kasih pelajar dan narik itu yang kurang ajar itu. Itu dia, Ketua. Itu dia, Ketua. Itu dia, Ketua. Oh, Putri kecil ini yang berani melawan kami. Iya betul, Ketua. Ayo, kita habisin. Ayo. Ayo. Uhuu! Uhuu! Ahhhh. Niaaaa! Niaaaa! Diari! Tidak! 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 Aku sudah lama menunggu kamu Putri Petir. Cepat kenakan aku Putri Petir. Aku sudah lama menunggu untuk dipakai oleh seorang seperti kamu. Aku tahu kamu akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Terima kasih. Pak! Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Tidak! 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 Aku sudah tidak tahan lagi. Memangnya kenapa kamu terhimpit di batu itu? Aku tadi bertarung dengan si Bongkok Dia yang meletakkan batu ini di atas tubuhku sampai aku tidak bisa bergerak Baiklah, aku akan menolong kamu Oh, terima kasih anak baik Kamu telah menolong aku Memangnya kenapa si Bongkok tega menaruh batu di badanmu? Kami sudah lama berpusuhan dengan si Bongkok Si Bongkok pengen banget memiliki cairan ajaib yang bisa membuat panjang umur dan awet mudamu Tapi sekarang si Bongkok telah berhasil merebut cairan itu Kasian kamu Kalian berantem hanya gara-gara cairan itu Ya begitulah Tapi sudahlah, memangnya kamu mau kemana? Aku ingin mencari putra pawang hujan untuk mengakhiri kekeringan yang sangat parah di desaku Walaupun kamu bisa mengalahkan raksasa bermata tiga Kamu tidak akan bisa membangunkan putra pawang hujan itu tanpa cairan ajaib itu Berarti aku harus merebut cairan itu dari si Bongkok? Karena kamu sudah membantuku, aku menunjukkan dimana tempat si Bongkok kepadamu Baiklah, ayo kita pergi Sekarang kau harus tinggal di istana ini anakku Mulai sekarang kau telah kuanggap menjadi anakku, jadi milikku satu-satunya Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal Untuk itu, tidak ada satupun orang yang bisa memilikimu Selain aku Tidur yang nyenyak anakku Ayahmu memakan dulu Anakku, kau harus disini terus mendampingi ayahmu Mau apa kau ke sini? Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kembali cairan ajaib ini? Jangan mimpi Kurang aja, cepat kembali ke depunya aku Maaf Bongkok, sekarang cairan ini adalah milikku Karena aku sangat membutuhkannya untuk membangunkan putra pawang hujan Dan dia bisa menyelamatkan desaku Sekarang aku tahu ada apa diantara kalian berdua Mulai sekarang, kalian itu tidak boleh bermusuhan Karena cairan ajaib ini sudah menjadi milikku Maafkan aku ya, luar Bongkok Aku selama ini sangat jahat sama kamu Selama ini sangat tamak sama kamu Maafin aku ya Maafin aku ya Aku juga sering jahat sama kamu Mulai sekarang kita berteman ya Iya Kalau gitu kan lebih enak Saya pergi dulu ya Emangnya kamu tahu di mana raksasa bermata tiga itu? Saya nggak tahu Tapi saya akan tetap mencari tahu Kami tahu Biarkan kami mengantarkan kamu Terima kasih, Pak Bongkok Iya, sama-sama Mari Mari kita pergi 고ang Tidak 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 Lapa? Tolong! LAPOR! Bagul! Bagul! Bagaimana kalau menunya ini, tuan? Tolong! Jangan! Jangan! Bagul! Bagus-bagul! Bagul-bagus! Bagus! Tuan! Ini mau dibikin apa? Aku paling suka sup! Daging manusia! Bawa! Baiduan! Kauh! 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 jangan sekarang kita masukkan sayurnya dulu jangan 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 udah diam ini tidak akan sakit ini cuma sebentar kok kalau ayah mendidih baru kamu tidak kerasa apa-apa saya nyarang tinggalkan api yang dikedih itu dia istana raksasanya tapi maaf putri petir kami cuma bisa mengantarkan kamu sampai disini saja kamu harus berhati-hati sama raksasa itu karena dia sangat sakti dia mempunyai tiga mata dua di depan satu di jidat ketiga matanya sangat awas jadi kamu harus waspada pasti akan saya ingat semoga kamu berhasil membawa putra pawang hujan ke desa kamu terima kasih saya pamit dulu iya iya hahaha dia anak baik hahaha istana ini kok gak ada pintunya gimana caranya aku masuk kamu harus berhati-hati sama raksasa itu hahaha hei raksasa hentikan perbuatanmu bebaskan anak itu aaah rupanya aku dapat bangsa lagi hahaha aku sangat beruntung hari ini hei pocaksin kamu datang sendiri mengantar dirimu untuk dimaksa ya hahaha aaah 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 Bagus! Bagus! Mana makan siangku? Aku sudah lapar! Perutku tidak bisa diajak kompromi! Bagus! Saya rasa sejahat! Sekarang, kamu tidak akan dapat makanan lagi! Kalau kamu makanan, kamu harus susah sendiri! Memangnya siapa dirimu? Saya Putri Petir! Mulai sekarang, hentikan perbuatan jahatmu makan anak-anak! Jadi, cuma itu tujuanmu datang kemari! Ingin menceramahiku! Bocah kardil! Kurang ajar! Jangan macam-macam kau! Saya datang jauh-jauh kesini bukan untuk itu! Tapi, saya mau mencari Putra Bangu Janitawan oleh desa kami! Tidak bisa! Putra itu sudah menjadi milikku! Kau tidak bisa mengambilnya! Jangan coba-coba kau mengambilnya! Atau nikmakan hidup-hidup! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa saya. Tidak bisa kira-kira! Tidak bisa saya. Tidak bisa saya. Sampai manapun kau akan kupcari Kau tidak akan lepas wajah kecil Kau akan memakan hidup-hidup Hei manusia kecil Aku habis sikap Petir-petir Lemparkan senendangmu Cepat Lemparkan ke arah raksasa itu Sekarang saatnya membangunkan putra penghujan Terima kasih Kamu siapa? Saya Putri-petir Sekarang kamu sudah bebas dari tawanan raksasa itu Terima kasih Putri-petir Sebenarnya saya membutuhkan kamu Biasa kami dengan ada kekeringan yang sangat parah Seluruh mata air kering Tanaman mati Kami membutuhkan kamu untuk menurunkan hujan Aku mau membantumu Asalkan Kamu mau mengantarkan Anak yang ditawan raksasa itu Ke desa mereka Baiklah Ayo kita keluar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tenang Pak, Bu, tenang Kita tidak bisa melakukan apa-apa Terima kasih telah menonton Kita kan tidak punya persediaan air Sekarang kita tinggal berdoa Agar kebakaran itu tidak menemak kemana-mana, Bu Anakku, Putri Petir Di mana kamu nak? Semoga saja kamu selamat Dan pulang dengan membawa putra bawang hujan Masih, Putri Petir Makasih, Putri Petir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu Aku pulang ke Aku pulang Kamu! Kamu berhasil, Nek! Alhamdulillah, Nek! Kamu masih putra bawang hujan! Sekarang, mari kita ke sana! Ayo, Nek! Tolong, Budi! Tolong! Tolong! Tolong, Budi! Tolong, Budi! Tolong, Budi! Tolong, Budi! Bapak, Ibu, tolong! Jangan ganggu putra bawang hujan! Dia butuh konsentrasi untuk membacakan mantra mendatangkan hujan! Kelowatan... ? Teluratan群 QUESTION 12 Can them heal? Bicara но? Ibu di lautan diunggara Begitu banyak isau tersimpan Betapa Sekarang sudah sudah betai Aku potongmu Kamu kemana Kamu kan gak punya tempat tujuan Sayang Gimana kalau sekarang Kamu tinggal di desa-disa Sekarang kamu jadi anak ibu Sekarang kamu dan anak saya besar Kamu mau tinggal di sini Dimana dapat kau berada Bawalah aku kesayang Kesayang Bawalah aku kesayang Bawalah aku kesayang Bawalah aku kesayang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton